PT. Aneka Tambang TBK atau Antam sebagai salah satu anggota holding BUMN Pertambangan Mine Eye diangkat suara perihal kebijakan pemerintah yang akan menyetop ekspor mineral mentah khususnya bauksit pada Juni 2023 mendatang. Dalam dialog di segmen Earning Report pada program Closing Bell CNBC Indonesia, Direktur Utama PT. Antam TBK Niko Kanter mengungkapkan bahwa pelarangan ekspor bauksit tentu berdampak pada perusahaannya. Namun dia mengatakan bahwa pelarangan ekspor tersebut akan terus memberikan manfaat kepada Indonesia. Niko mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendukung kebijakan pemerintah dengan membangun smelter atau fasilitas pemrosesan dan pemurnian bauksit. Niko mengklaim pihaknya akan menggayat investor dan negara lain yang bisa membangun smelter bauksit di Indonesia. Untuk bauksit, nah itu perlu. Kita harus mempercepat pembangunan smelter-smelter yang ada di Indonesia. Jadi kebijakan pemerintah itu pasti di dalam implementasi akan berdampak, tapi kita tidak boleh juga tetap mengandalkan kepada ekspor. Karena kan hilirisasi ini adalah penambahan nilai tambah yang harus kita capai. Memang membutuhkan waktu. Nah tinggal percepatan-percepatan dan mungkin kita akan melihat pemerintah juga pasti akan berupaya memberikan insentif-insentif kepada para perusahaan-perusahaan yang membangun smelter di Indonesia. Terima kasih.